Intro Menggendong bayi tanpa ribet Tinggal pake gendongan berbentuk jaket Taruh bayinya beres Gendongan jenis M-shape kayak gini Terbaik buat bayi loh Soalnya menyerupai posisi bayi saat di dalam kandungan Cocok digunakan untuk bayi mulai usia 0 sampai 12 bulan Lebih direkomendasikan daripada menggendong bayi dengan selendang Setidaknya ada 5 manfaat posisi menggendong M-shape untuk bayi maupun orang tua Yang pertama M-shape mengurangi kolik pada bayi Yang kedua M-shape mengurangi kepala peyang pada bayi akibat posisi menetap terus-menerus Yang ketiga M-shape merupakan posisi yang paling optimal untuk kesehatan sendi bambul bayi Yang keempat M-shape membantu bonding lebih optimal antara orang tua dan anak Hal ini meningkatkan stimulus untuk tumbuh kembang anak, meningkatkan kecerdasan anak Serta yang terpenting juga adalah mengurangi depresi pada orang tua Baby wearing protective jacket Dibuat oleh Kanuning Pruan Ningsi dan Kawahyu Nugroho Berawal dari pengalaman pribadi ketika anaknya rewel Hobinya digendong dan hanya mau tidur digendongan Biar gak repot harus mencari alternatif gendongan yang nyaman untuk anak mereka Apalagi pas lagi traveling Repot banget kan kalau harus membawa stroller dan koper Gendongan praktis jadi solusi Lewat produk yang diciptakan Kanuning dan Kawahyu ingin membantu para orang tua Menciptakan generasi yang lebih baik Gendongan jaket Atau disebut juga jaket APD menggendong ini Multifungsi dan stylish Kalau gak lagi dipakai Bisa dilipat jadi kantong kecil Gendongan jaket ini menggunakan bahan anti angin dan anti air Bikin si kecil tetap hangat dan nyaman untuk bernapas Kain dibuat mula Dipotong Dijahit Kalau sudah jadi tinggal diperiksa di bagian kualiti kontrol deh Sekali produksi bisa membuat hingga 1600 gendongan jaket loh Warnanya macam-macam Ada nevi, green army, mustard, red brick, eggplant, dan bergendi Bisa disesuaikan dengan berbagai outfit Biar makin kece Pemasaran produk ini sudah hampir ke seluruh tanah air Bisa dibeli secara online Harganya sekitar 250 ribu rupiah Gak cuma jaket menggendong ini aja kok Beragam produk untuk sekecil Untuk membantu tumbuk kembang anak juga ada loh Aneka gendongan, baju renang apung, sepatu hangat, hingga selimut bayi ada juga Usaha yang dirintis sejak 2010 Kini mengalami perkembangan yang cukup pesat Menciptakan produk-produk yang sangat solutif Sehingga kita perlu mengedukasi pasar atau customer kita Betapa pentingnya produk ini bermanfaat bagi mereka Itu karena produk kita benar-benar baru Dan pertama kali yang ada di Indonesia Kemudian tandaan kedua mungkin juga dari segi produk development seperti ini Kita menciptakan suatu produk yang melalui riset lama Sehingga produk ini bermanfaat bagi customer kita Produknya juga gak asal jadi Semua dibuat berdasarkan riset dan berkonsultasi dengan ahlinya Misalnya dengan pendampingan dari dokter Supaya tercipta produk yang bisa mengedukasi masyarakat Terutama terkait mitos yang beredar tentang perawatan bayi Selain itu ada inspirasi dari alam juga loh Gendongan berbentuk M-shape yang nyaman untuk bayi Dibuat mirip seperti kangguru dengan kantong ajaibnya Jadi jaket menggendong ini khusus untuk Gendongan kangguru M-shape yang ergonomis Karena memang di masa pandemi ini Saat berpergian dengan bayi di usia 1 tahun Mereka kan belum boleh pakai masker Jadi bisa pakai jaket menggendong M-shape ini Untuk berpergian Selain itu juga dilengkapi dengan masker untuk ibunya Jadi bayi dan ibu bisa tetap terlindungi Yap, gendongan berbentuk M-shape terinspirasi dari hewan berkantong Seperti kangguru dan walabi Kantong ibu kangguru berguna untuk melindungi bayi dari ancaman predator dan penyakit Soalnya di dalam kantong kangguru tuh ada zat antimikrobanya Jadi bayi kangguru gak gampang terserang penyakit Sama seperti dede bayi yang digendong sampai bisa jalan Bayi kangguru juga digendong terus di dalam kantong sampai umurnya 11 bulan Kantongnya tuh ajaib loh Bisa elastis sesuai ukuran bayi kangguru Sebagai hewan yang tinggal di alam liar Gak ada tuh yang ngajarin kangguru untuk merawat anaknya Semua berjalan secara natural Berbeda dengan hewan peliharaan yang harus dilatih Supaya bisa membantu manusia Terima kasih